Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pidato penutupan rapat kerja nasional atau Rakernas 3 PDIP di Jakarta pada 8 Juni 2023 memastikan bahwa momen pemilu 2024 akan menjadi momen kemenangan serta pertarungan ide dan gagasan dalam berpolitik. Megawati meminta kepada para kader untuk mensosialisasikan bakal calon presiden usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo agar dapat memenangkan pemilu 2024 dan melanjutkan kerja Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia selanjutnya. Megawati juga berpesan kepada kader PDIP untuk siap merangkul rakyat menengah ke bawah hingga memberantas isu kemeskinan melalui gerakan akar rumput. Menunjukkan tingginya semangat jual untuk memenangkan pemilu 2024. Karena dengan rakyat nasi ini kita telah memiliki strategi agenda pemenangan dan bahkan cara berkomunikasi yang otentik menyentuh rakyat dengan bahasa rakyat yang saya sebut sebagai akar rumput. Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengajak para kader untuk bergotong royong dengan penuh semangat guna menyatukan tiga pilar partai sebagai mesin terbaik pemenangan pemilu 2024. Megawati juga meminta kepada seluruh jajaran kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota legislatif untuk mempersembahkan kinerja politik terbaik dengan mendorong penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial bagi rakyat miskin, dan bangun semangat juang untuk hidup lebih baik dan bermartabat. Terima kasih telah menonton!